Soal nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Besar konstanta inersia pada benda berbentuk batang serba sama yang sumbu putarnya terletak di salah satu ujung benda adalah kalau salah satu ujung itu 1 per 3, bukan 1 per 12. Berarti ini salah ya. Nomor 2, besar konstanta inersia pada benda yang berbentuk batang serba sama yang sumbu putarnya dipusat. Kalau dipusat kebalik dia 1 per 12. Yang keempat, besar konstanta inersia pada benda berbentuk silinder pejal yang sumbu putarnya dipusat masa setengah. Nah ini baru benar ya, 3 benar. Kemudian 4, besar konstanta inersia pada benda berbentuk cincin tipis yang sumbu putarnya dipusat masa adalah 1. Cincin tipis berarti silinder berongga ya, berarti benar ya, 1. Besar konstanta inersia pada benda berbentuk bola berongga yang sumbu putarnya dipusat masa bola berongga ya 2 per 3. Jadi betul. Jadi jawabannya 3, 4, 5, E. Terima kasih telah menonton!